Pemerintah Indonesia melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan berdasarkan data satelit tidak ada sebaran asap yang terdeteksi di Sumatera melintas ke Semenanjung, Malaysia. Berdasarkan pantauan satelit Himawari 8, sebaran asap di wilayah Indonesia terjadi di Provinsi Riau, Jambi, sebagian Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dari pengamatan BMKG pula tidak terdeteksi sebaran asap dari wilayah Sumatera ke Semenanjung, Malaysia. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati usai mengadakan pertemuan di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada selasa sore memastikan bahwa kabut asap di Semenanjung, Malaysia adalah hotspot lokal. Sebelumnya dampak karhutlah yang melanda beberapa provinsi di Indonesia disinyalir menimbulkan kabut asap hingga ke negara tetangga Malaysia. Dalam hari itu terjadi hujan, curah hujan. Pada tanggal ini, asap di Sumatera atau di Riau tidak terdeteksi melintasi Selat Malaka. Ini berdasarkan data citra satelit Himawari dan citra satelit Sentinel. Karena terhalang oleh angin kencang dan dominan di Selat Malaka yang bergerak dari arah Tenggara ke...